hai hai everyone enjoy watching the video Oke halo semuanya kali ini akan coba game rts ya game mobile juga udah ada di Playstore aku nggak tahu ini rilisnya sejak kapan tapi yang jelas aku bosan download dan ternyata game ini masih perister jadi masih belum banyak yang main gamenya adalah namanya war Legends kalian bisa cari di Google apa di Playstore ya namanya war Legends game yang menarik kita harus pvp ya satu lawan satu rts real-time strategi melawan sama player kita bangun sebuah camp ya ini kita bangun-bangun bangunan kayak gini yang nanti kita bisa pilih pasukannya unitnya banyak banget unitnya nah kita akan bertarung melawan player lain juga yang membangun kota gitu jadi eh pertarungan antar apa ya antar player ya tapi bukan kayak domsday yang kita apa ngetraining pasukan selama berhari-hari enggak ini kita semak main berapa menit doang gitu dan akan terus berulang dan ada rankingnya gitu kalian calon satu-luan satu ataupun dua lawan dua dan tiga lawan tiga dan juga arena arena formatnya beda kayak meng-capture apa meng-capture area kita akan coba langsung untuk pvp-nya ini enggak bisa atau enggak ya kita coba aja untuk yang ini kalau misalnya nggak bisa kita coba langsung ke battle kita coba untuk yang battle genre yang gimana ini banyak banget untuk jenis pasukannya ya mulai dari kan saya pilih antara milih ini ya kalian bisa pilih mau pilih yang manusia kayak gini human atau kalian bisa pilih yang Goblin kayak gini ya atau monster-monster kalian bisa pilih dua apa ya dua dua tema ya dan masing-masing punya pasukan yang berbeda-beda kalau Goblin pasukannya kayak gini kalau misalnya human atau apa sih namanya nih ini ini pasukannya kayak gini unitnya berbeda gitu dan masing-masing unit itu punya keunggulan dan kelemahannya contohnya kayak Warsmith ini dia unggul melawan pasukan yang kayak gini tapi lemah melawan pasukan kayak gini kalau kalau melawan yang pasuknya gini dia unggul lawan kayak gini tapi lemah melawan kayak gini dan punya kelebihan dan kurangannya masing-masing dan ada equipmentnya juga apakah game ini F2P atau game berbayar masih ya play to win aku belum bisa pastikan ya tapi kayaknya memang hampir semua game itu ada item itemnya harus dibeli ya dan apakah itu masih worth it buat F2P kayaknya game ini masih worth it gitu ya kan kalian rajin main dan kalian paham cara mainnya aku pun belum terlalu paham untuk cara mainnya tapi aku yakin game ini seru buat kalian yang suka genre-genre strategi ngulik-ngulik gimana sih ini untuk bisa menang dan sebagainya gitu ya Oke kita tunggu sampai pencarian lawannya selesai ya Apakah lama atau enggak kita enggak tahu tergantung ada yang mana atau enggak nih jam segini jam 9 malam ya ya semuanya cepat segera ketemu lawannya Oke dan ini udah ketemu lawannya pvp satu lawan satu kita enggak nyoba dulu yang dua lawan dua karena memang antaranya mungkin banyak kita coba dulu satu lawan satu ini banggir yang belum punya aliansi poinnya 4098 Oke kita suruh bangun dulu Oke langsung bangun aja dulu pertama kita bisa bikin nambah worker dulu ya ini satu nih dan ini dari sosnya ada gold kayu daging atau food dan lain-lainnya kita nunggu ini ada empat perempat workers nambangin lu buat nanti kita bisa nambah ini ya apa namanya nambah ada petanya ya musuhnya ada sebelah sini atau enggak sebelah sini gitu ini ada workernya atau petugas kulinya ya bangun-bangun supaya nanti kita bisa ini cepet-cepetan cepet-cepetan bangun cepet-cepetan bikin pasukan ini bikin bangun ini bikin pasukan dan bikin ini dari spell-spellnya gitu jadi siapa yang lebih dulu yang bisa nyerang gitu Hai terus cepet harus kecepat gitu Hai ini nunggu kayunya kita sementara kayunya masih kurang dan kita nggak bisa mbak nggak bisa bikin pasukan banyak-banyak setiap pasukan itu punya jumlah footnya nih dua foot sebagainya jadi dan sementara aku cuma bisa punya foot sebanyak 20 jadi kalau misalnya kita punya pasukan banyak-banyak itu enggak bisa kapasitasnya cuma 20 dan kalau misalnya worker juga itu punya apa ya kita bangun dulu ini apa janin langsung bangun apa namanya ini barat dulu ya supaya pasukan kita bisa dibuat langsung meskipun worker juga tuh mengkonsumsi makanan ya jadi enggak bisa banyak-banyak juga kita membuat worker medan kelemahannya kita udah sengaja bangun worker itu nggak bisa dihapus untuk pekerjaannya ataupun pasukannya kita kecuali dibunuh sama lawan Oke kita nunggu dulu 171 masih bisa bangun lagi enggak Oh bisa bangun lagi kita bangun dulu supaya cepet dan ini real ya kalau misalnya ini ditebik ditebang hutannya akan gondul nanti akan kelihatan animasinya atau gambarnya gitu ya pohonnya hilang langsung bangun aja langsung ngetraining dua kali ya dua atau tiga detik aja bahwa semuanya banyak dulu karena nggak bisa dihapus cuy untuk sengaja jaga-jaga divan aja lu konstruksi komplit ini nunggu Oh kita bangun ini ya apa makanan dulu 200 cm lagi kita butuh food untuk upgrade ini ya update ini bangunan di tengah Oke kita bangun saya sini belakang-belakang nih ini kita bisa arahkan pasukannya kita nih arahkan pasukan kita bisa akan ke sini bisa kemana-mana semuanya kita segera jaga-jaga di sini deh kalau misalnya nanti aneh datang Oke kita nunggu upgrade sebanyak 200-200 ratus apa kayu dulu bisa upgrade ini kastel ini lawannya kita nggak bisa lihat dulu ya karena jauh kayaknya musuhnya ada di sini nih ya di sini ini musuhnya ada di sini kalau disini kayaknya sepi kayaknya sepi nggak ada sini ada nggak ada lawannya sini musuhnya musuhnya disini pojok sini kayaknya Hai Oke udah naik bisa dinaikkan Oke diupgrade dulu kesternya supaya kita bisa membangun bangunan yang lain ya kalau setelah di-upgrade nantinya kita bikin pasukan kuda aja kelihatan pasukan kuda yang ini ini naik ini naik Hunter seharusnya kita harus punya human monumen human-human kita bisa buat kalau misalnya kesternya level 2 jadi kita bisa lihat syarat-syaratnya disitu ya supaya cepat kita Ujung hai hai agak emang agak menurutnya waktunya cuma segini doang ya Oke kita sudah bangun ini ya langsung kita bangun human monument satu disini sama kita bangun apa lagi ya santuari mungkin santuari itu menghasilkan hero healing ya tapi akan bangunin aja eleventry ya untuk punya pasukan Archer nanti aja kita tambahin dulu deh untuk jumlah kayunya kita supaya lebih banyak belum ada yang nyerang sejauh ini belum ada yang nyerang kita langsung gas nih kalau setelah kita punya pasukan ini ya pasukan Rider kita coba gas dulu pakai Rider kita nggak tahu juga pasukan lawan itu isinya apa Oke kita akan akan pasukan kita kesini supaya mengambil resources ya Hai empat kita jalan-jalan karena sana kalian bisa main game ini di HP juga ya ngemen pakai emulator konstruksi komplit Oke konsusnya komplit kita taik sosial Aduh melaku tekan sini lagi dulu kesini Oke kita langsung bisa bikin pasukan connect konsumsinya sebanyak enam ya nggak bisa bisa banyak-banyak juga kita kayunya habis udah nyampe yang ini caranya gini kita harus menunggu disini sampai ininya terbuka semuanya Hai pilih sang ambil dapat resource tambahannya dan kita kesini juga coba ada yang jaga atau enggak kayaknya yang jaga biasanya kita bisa cepet nambah pasukan Oh iya kita nambahin dulu apa Aduh bisa dibuat tadi kebanyakan dengan kita ini dulu bikin farm dulu supaya jumlahnya ini banyak Oh ini pukul lawannya jenis mati stick lawan satu ya ini kayaknya ketemu lawan yang noob kayaknya Oke balik aja balik 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 Oke kita udah ada ini kita nambah apa ya nambah healer aja kali ya Oke kita bikin santuari santuari dulu santuari itu buat kita bisa membangun healer balik balik udah punya kudanya ya ya udah dua dan pasukan infatiga tanah mbak kudanya lagi deh kita nggak tahu yang mereka nih Bang apa bikin pasukannya apa gitu kalau misalnya mereka bikin pasukan udara ini aku keok nih karena aku nggak punya ini ya nggak punya pemanah tapi kita bikin bikin pemanah di sini kita bikin langsung aja pemanah cukup nggak ya Oh butuh 300 kayu nggak bisa cuy kita bikin tiga pemanah gitu ya satu healer tiga pemanah gitu ini kita bisa bikin satu ya satu aja deh nggak saya punya punya kita tambah tiga healer eh tiga pemanah ini nggak bisa dinaikin ya kita tambah kayu lagi deh supaya tambah cepet tebang semuanya pohonnya udah berapa nih pasukanku kita butuh pemanah deh konstruksi komplit ini bisa pemanah di sini aja tengkau apa deh kita tambah pemanah habis itu sudah deh kita bisa pilih hero juga bisa pilih apa namanya eh bisa-bisa memanggil saman hero nih ada alter hero kita panggil aja liat saman apa alter hero tambah satu hero aja deh kok kita pakai hero apa ya hero info aja lah ya kita gambling aja lah semoga nggak ada pasukan udara gitu ini ada ini ya untuk penjagaan base kita juga tapi aku belum bisa bangun karena kekurangan kayu mas yan udah punya satu dua eh satu dua tiga empat udah punya empat sebenernya udah punya empat kayu ya tapi masih kekurangan terus konstruksi komplit hai 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 kita nambah pasukannya Oh enggak punya kayu lagi ini kok miskin banget kayu ini nih kita bisa pilih hero nya disini ya yang infanya lebih menghabiskan banyak kayu 500 kalau yang kita pakai princess saja kali ya pasang apa hero nya pemanah ini nggak ada udah kosong ya biasanya ada 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 tandanya nih kalau ini goyang-goyang nih nggak goyang-goyang ini belum diambil deh Coba kita minta tolong satu ini kesini buat ngambil siapa tahu ini apa namanya belum diambil sama lawan jadi kudai kita jalan sini jalan ke bawah buat ngambil kenapa aku pilih kuda karena cepet lari yang cepet dibandingkan pasuk yang lain Hai Oke kita samanin dulu ya princess Hai 43 detik Hai sama ini acar kita belum disamen udah 58 per 66 Hai wadah musuh enggak ada cuy kamu nggak bisa ngejar dia wajib anjir rame banget cuy Oh dia punya kok udah punya healer juga dua ya wadah gebuk-gebuk juga nih siapnya waw rame banget anjir berarti kita eh bikin pemanahnya banyak cuy tapi pemanahnya banyak soalnya soalnya dia banyak ini banyak pasukannya yang bawa palu ini mana ya Nah ini banyak wasmit dia punya wasmit itu lemah sama pemanah let's play catenmouse bisa menang nggak ya aku kok agak-agak pesimis ya soalnya aku ada pasukan ini kan pasukan tiga biji yang lemah banget Oke sisa 66 ini masih bisa nggak oh tinggal tinggal aja bisa buat dua pemanah dong dua pemanah bisa menang nggak nih dan ini nggak bisa di-upgrade lagi soalnya butuh tower of mana kita bikin tower of mana ya tower of mana satu tidak kesini dulu deh suruh mereka kesini atau melawan enggak di-upgrade lagi atau kita divin aja dulu kalian divin aja dulu divin dulu satu mereka yang udah datang kesini nunggu sini aja dulu deh tower of mana bisa dinaikkan nggak ya aku juga masih kurang paham ya kita udah bangun tower of mana tapi kayaknya belum bisa deh Oh bisa dinaikkan ya oke kesternya kita naikkan ke level tiga Hai glut aja kali ya eh glut aja glut 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 cari lawan ini 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 aku belum tahu ada pasukan fairfly gini ya ini nggak bisa ditembak ya kita bikin ini aja deh oh belum cukup ya ini kayak mata-mata gitu kali ya nah ini oh bisa ditembak sama pemanahnya kita sebetulnya buah ini wah kabel sini ini ini sini sini kita bikin ini bikin-bikin cukup nggak ya ini belum belum cukup lagi 300 lagi mana ini astaga ini enggak ada yang kerja nyari kayu atau gimana sih ini 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 krus bronya udah kebukaan nah ini mantap we got ten lives for two bolet ya tegar forward jastik nah mereka disini nih mereka di bawah krus bronya on duty eh eh apaan berarti lagi eh krus bronya kita jadi ya oke mundur dulu mundur dulu kita nunggu krus bronya jadi nanti supaya kita bisa bisa recreate kita yulo aja kali ya ayo udah yulo budamat menang kalah pusat belakang ya kita pilih dulu ini ini uh mereka ada ada yang inilah apa namanya balista juga loh ala-ala mati semua cok masukkan ini aja Pak Pak ini saya siap mau cut semua nih ah udah mati nih fix not enough wood not enough wood ya udah kalah nih kalau fix italah dia udah udah level berapa ya udah bisa udah bisa punya dua ini udah punya 222 Hero sama punya ini juga balista beli sebagainya nah aku belum punya balista nah nih biasanya sefaktor level di ngomong-ngomong-ngomong dua cepet banget dia bisa make monum-ngomong apa humanum-ngomong level 2 ya ah ini kalah strategi nih udah punya sniper dan sebagainya udah ya itu ya gameplaynya kita bisa jago-jago bikin pasukan dan cepet-cepet ngatur strateginya supaya kita bisa bikin pasukan atau lebih cepet ini kita kalah ya udah pasti kalah udah gak bisa bangun lagi 16 menit pak punya hai 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 dibantai lo tukang pacul ku pekerja-pekerja tanpa di target masal ini yang balistain tadi nih sakit banget udah level berapa ya dia punya ya cepet banget kayak bangun balistanya juga cepet tiba-tiba udah punya dua hero pasukannya juga banyak coi 1 2 3 4 5 ini kayaknya udah gak tuh cepet banget ya dia gak pake pasukan oh pake ini fabia satu biji doang ya swordman nya cuma cuma buat satu doang terus bikin yang pegang palu dua bikin pemanas satu sisanya bikin healer tiga sama sniper tiga eh next try next try kalah oke kalah ya itu ya untuk gameplaynya tuh kayak gitu kurang lebih kayak gitu kita disuruh bikin bangun sepat mungkin memproduksi apa materi sepat mungkin oh ternyata udah jauh banget sudah ada 5.018 untuk player ini ya poinnya udah pengalaman juga dan mungkin udah bagus ya untuk gak tau apa research atau apanya mungkin lebih bagus gitu ya karena ada disini loh ada di sini tuh dibangunan ada level-levelnya juga kita harus bisa naikin level gini ya mungkin semakin tinggi levelnya semakin cepet juga memproduksi kayu memproduksi lain-lain jadi lebih lebih apa ya lebih bisa menang gitu ya dan tuh tiga lawan tiga nih gak tau gak bisa atau enggak kayaknya gak bisa deh untuk arena akan aku contohin ya untuk arena tuh kayak gimana apakah bisa atau enggak nih kita ketemu lawan atau enggak nih untuk arena arena lebih mudah kok mainnya dia cuma kayak semacam class royale ya jadi ada deck-decknya kita tinggal milih gak perlu strategi yang mulut-mulut bangun-bangun dan sebagainya kita tinggal milih pasukan apa yang ingin kita pakai gitu jadi saya lebih gampang untuk yang arena ini dibandingkan yang battle sungguhan ya game ini cocok lah buat kalian semua ya yang mau nanti Ramadan menghabiskan waktu wasting time tiba-tiba sudah main 16 menit tiba-tiba udah main setengah jam sebagainya ya hampir sama kayak mobile Legends kita bisa menghabiskan waktu apa ya tiba-tiba udah jam segini tiba-tiba jam segini cocok nih buat kalian yang menunggu buka puasa main game ini oke jadi kita mau mau main arena tapi ternyata matchmaking lama banget nggak ketemu-ketemu lawan mungkin karena yang main masih sedikit ya dan ya udah tulisnya cukup lama kita akan coba main game ini lagi di next apa ya next video yang mungkin atau live streaming selanjutnya mungkin sekian dulu untuk video kali ini kalian yang ingin nyoba game ini game RTS namanya hmm apa tadi ya war legends kalian bisa cari di playstore ketik war games war legends sorry itu ada ya dan gratis masih pre-register kalian bisa coba sebelum nanti mungkin mungkin aja kalau pas nanti sudah release global udah rame gamenya gitu dan bahasanya pun belum tersedia banyak ya ini ada bahasa Rusia dan sebagainya ada general chatnya juga disini oke sekian dulu untuk kalian kali ini semoga kalian suka untuk game kali ini kalian bisa coba langsung gamenya hmm semoga bisa menjadi opsi buat kalian nanti yang ingin main pada bulan ramadun thank you semua buat yang sudah menonton sampai jumpa di konten video selanjutnya see you guys bye bye